Halo Youtube Lovers, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan Jonathan di STR News TV. Maya Estianti Kepincut Amanda Kaisa, pernah dijodohkan dengan Dul Jailani. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Putra Bungsu Ahmad Dhani Dul dikabarkan tertarik dengan Putri Komedian Parto Caca atau Amanda Kaisa. Hal ini terungkap saat Amanda Kaisa menyambangi rumah ibu kandung Dul, Maya Estianti. Amanda Kaisa sebelumnya dikabarkan tidak ada agenda ke rumah Maya Estianti. Namun karena sebelumnya dia ingin bertemu psikolog bernama Poppy, akhirnya dia datang ke rumah mantan istri Ahmad Dhani itu. Namun tidak terduga, saat pertemuan di rumah Maya, Caca juga bertemu dengan Dul Jailani, Putra Bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianti. Kemudian, tidak ingin melewatkan momen, Maya Estianti merekam aktivitas itu dalam channel Youtubenya yang diunggah pada 27 Juni 2020. Maya Estianti tertarik dengan kecantikan Putri Komedian Parto Amanda Kaisa yang sudah dikenal publik saat ini. Sampai akhirnya Maya berinisiatif untuk menyuruh Dul yang membukakan pintu rumah untuk Caca. Selain itu, ibu dari Al-El Dul ini juga berencana untuk menyuruhkan Putra Bungsunya itu pada Amanda Kaisa. Dul dan Caca akhirnya berkenalan. Caca sempat membicarakan masalah bully yang dia alami beberapa waktu terakhir. Lalu, Maya menyamakan permasalahan Caca hampir sama dengan Dul yang sempat terseret kasus kecelakaan lalu lintas. Kebetulan banget, gak janjian ini tadi seru Maya. Tau gitu dandan dulu, saw Dul. Dul jelani langsung menanyakan umur hingga status pacar pada Caca. Umur berapa emang? Tanya Dul pada Caca. Kelahiran 2002, jawab Caca. Mendengar usia Caca yang lebih muda, Maya langsung bersemangat untuk menjodohkan mereka. Wow, lebih muda lho Dul, sawut Maya. Kamu juga nyanyi? Tanya Dul lagi. Iya, bikin lagu juga, jawab Caca. Oh, bikin lagu juga? Udah punya pacar? Tanya Dul memastikan status Caca. Sambil tersipu malu, Caca menjawab belum memiliki hubungan asmara dengan siapa-siapa. Dul yang semakin penasaran langsung mengajak Caca untuk bernyanyi sambil bermain piano. Kecantikan putri Parto Patrio dari pernikahan keduanya dengan Diana Risti, ini memang bukan rahasia umum. Amada Kaisa, gadis cantik yang kerap disahpat Caca ini, tengah terjun ke dunia hiburan pada akhir 2019 lalu. Caca baru saja merilis single terbaru dengan judul Even If You Aren't There For Me. Siapa sangka, putri Diana Risti ini menulis lagunya sendiri. Memang aku senang bermain gitar, membuat taran semen lagunya saja aku sambil main gitar sendiri, ucap Amanda Kaisa. Lagu Even If You Aren't There For Me merupakan karya dari wanita kelirian Bekasi 23 Desember 2002. Itu sudah ada sejak lama. Ketika umurnya menginjak angka ke-17, dia baru memberanikan diri untuk meluncurkan karyanya kepada peminat musik Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Caca sendiri, yang sebelumnya memang kami sebagai orang tua awalnya gak tahu, ucap Parto Patrio. Kemudian diberitahukan oleh temannya Caca, kami baru tahu anak kami punya karya, ucapnya lagi. Terima kasih telah menonton!